Saya umur 3 tahun, papa harus pergi ke Indonesia untuk cari uang. Saya tinggal berdua sama mama di gudang. Berarti kan Tuhan nggak ada. Anjo ngasyo. Anjo ngasyo. Apa kabar? Puji Tuhan baik. Aku cuma bisa itu doang. Oh iya. Sarang eo kan bisa juga. Sarang eo. Ada yang ganti. Sarang beo. Oh sarang beo. Benar-benar. Ya puji Tuhan sekarang banyak orang Indonesia bisa ngomong Korea. Meskipun singkat ya. Anjo ngasyo, sarang eo. Terus apa ya. Samyang hamida. Oh sarang hamida. Samyang hamida. Kamu sak hamida. Kamu sak hamida. Iya-iya. Ngeliat orang Korea itu di Indonesia sekarang nggak terlalu asing ya. Karena bahkan beberapa lalu waktu-waktu pemilu aja ada calon lagi selanjutnya. Bangkin. Bangkin. Masuk nggak dia ya? Saya kurang tahu. Soalnya kan bukan daerah kita. Oh dia nggak memilih juga. Dia kan nggak bisa. Kamu warga negara asing ya. Warga negara asing ya. WNI gitu. Kamu kena merasa nggak gitu? Oh ya. 10% kerasa. 90% nggak ya. Masih tetap ada perasaan kena. Tapi kan berusaha melupakan. Dan juga kan setidaknya kan saya taat pajak. Dan juga saya juga taat perpuluan. Itu lebih penting ya. Makanya. Jadi sebenarnya mendapatkan hasil bagi juga kan. Sama kita bantu-bantu juga. Bagi yang teman-teman yang butuh juga. Jadi ya kalau saya nggak dapet duit kan nggak enak ya. Nggak bisa bergulung juga. Betul. Dan kayaknya katanya denger-dengar siap sedia untuk jadi brand ambassador Good News Program ya. Selama ya kalau Tuhan mengizinkan ya. Kalau Tuhan yang mengizinkan ya harus lurut kita. Nggak boleh berbantah. Ya kalau sama Tuhan kan nggak bahas kontrak ya. Nggak, 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 nggak. Oh, leluya gitu ya. Kalau produk ya sekuler-sekuler atau ya di luar sana. Kondrak dulu berjalan. Sadar diri ya. Iya, 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 iya. Senang banget. Ini pemerintah sekalian wajah kedua daripada orang hebat. Ini pasti nggak asing di wajah kalian atau di gadget kalian gitu. Tetapi juga ada satu kontroversi yang seringkali dibicarakan orang nih. Jujur bicara ya Boleli dan Moa. Semalam ini kami bingung nanti apa kata orang nih. Tenang, tenang, tenang. Kita nggak masalah kok ya. Jadi ini judulnya mungkin bisa ditulis, bukan klarifikasi. Jadi pemerintah sekalian kita jarang banget untuk di kudus program menampilkan pasangan pernikahan yang bercerai dan kawin lagi. Namun di dalam kehidupan kita tahu bahwa hal itu kerap kali walaupun tidak ideal bisa terjadi. Dan walaupun itu bukan sesuatu yang diingini, siapa sih yang istilahnya tiba-tiba udah menikah baik-baik, bangun pagi, kayaknya hidup gue terlalu nyaman nih, gue cerai ah gitu. Gue berantem deh gitu, gue pukulin istri atau gue maki-maki suami gitu, atau gue selingkuh deh gitu. Kayaknya nggak ada ya, betul nggak? Dan kalau itu terjadi, yang pasti kita tahu bahwa anak-anak pasti jadi korban. Suami itu jadi korban, istri jadi korban. Orang tua dari pihak perempuan dan pihak laki semua kan jadi korban, dan teman-teman baik mereka juga bisa juga terdampak jadi korban juga, betul nggak? Benar, benar. Dan jadi kita hari ini akan bicara secara pribadi dengan Li dan juga Moa, untuk sedikit banyak berbicara tentang ada yang masa lalu nanti, ada masa kini, masa depan. Dan juga ya tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka, dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. So kalau boleh diceritakan dulu ya, perjumpaan kalian itu seperti apa? Kita mau cerita? Silahkan Anda yang cerita. Oke, jadi sebenarnya saya sama Moa kan udah kenal dulu, udah kenal dulu, tapi kan udah lost contact. Dan setelah boy band saya terbentuk, kan saya datang ke Jakarta, ketemulah Irwan, ya member saya. Dan ternyata dia udah menjadi istrinya Irwan gitu kan. Jadi saya ketemu lagi kan kaget, dua-dua kaget. Dan awal saya ketemu dia, saya nggak kenalin dia. Karena kan dia tanning tuh, hitam banget, rambunnya hitam panjang, terus suka heelsnya yang 15 cm. Bukannya modelnya kayak sekarang gini, udah kayak agak menor banget gitu ya. Medok-medok gitu. Iya, jadi awalnya ini bener nggak ya, bener nggak ya. Nah, akhirnya sambil berjalan karir saya, sambil melihat rumah tangga dia, sambil member, antara member juga hubungannya kurang baik. Lama-lama, lama-lama, ya kita makin dekat. Dan juga pas dia mengalami proses maut ceraian itu, saya ada di sisi itu. Tapi saya juga bilang, jangan. Karena kan udah ada dua anak tuh. Jadi, saya tapi nggak bisa bilang, nggak boleh, itu nggak mungkin kan. Itu bukan umum menang saya. Tapi saya bilang, kalau bisa jangan, kasihan anak-anak. Tapi setelah melihat dia luka, mua luka, saya bilang, Kalau memang itu keinginan kamu, saya hanya bisa support di samping kamu, berdiri aja. Pas kamu mungkin butuh ke pengadilan, harus ada yang nemenin, ya saya berani. Ya, karena saya juga udah keluar dari member, it's God, kita juga hubungan antara member juga udah berantakan gitu kan. Tapi, sambil berjalan waktu, dia udah divorce, udah keputusan udah keluar. 2012, Bu Eben mulai, saya juga keluar, 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 keluar. Ya, 2013-14, kita berteman. Saya lagi jatuh-jatuhnya, dia menemani saya. Saya, saya juga lagi nggak punya jati diri, terus lagi jujur waktu itu saya bener-bener pengen bunuh diri juga. Karena kan karir lagi baik, tiba-tiba dalam sehari, hancur semua karir saya. Mungkin pasti, saya waktu itu nggak punya Tuhan yang pasti. Kedua, saya sombongnya minta ampun, dan saya merasa saya satu derajat sama Tuhan. Wow. Ya, karena waktu itu saya nggak punya Tuhan. Jadi, saya pikir... Nggak ngerti ya? Ya, saya pikir gini, Tuhan kan semuanya bisa. Saya kan dari keluarga sangat miskin, dulu makan aja mikir, saya harus bisa sama papa saya lebih dari 13 tahun karena kita nggak punya uang. Sekarang saya punya semuanya. Saya mau beli mobil bisa, ini bisa, dengan kemampuan saya. Saya nggak dibantu sama siapapun. Saya menganggap seperti itu. Jadi, saya pikir, saya aja bisa dari nol bisa sampai posisi ini, apalagi boy-boy saya waktu itu semua tahu. Jadi, saya merasa, oh, saya bisa sekaya satu derajat ini sama Tuhan. Nah, waktu kesombongan itu terjadi, istri saya waktu itu kan masih teman. Dia mengingatkan saya, jangan sombong. Kalau bisa kita gereja yuk, kita doa yuk. Saya bilang, doa bisa apa? Doa memang bisa kasih saya satu miliar. Kalau saya sama manusia ini, saya ketemu, saya dikasih kontrak satu miliar kok. Gitu. Jadi, perhitungan juga, terus gereja, saya bilang, gereja bisa kasih apa? Justru malah saya yang bayar gereja dong. Saya kan persembahan. Persembahan, saya mikir, saya perhitungan segitu perhitungannya gitu. Tapi, karena memang dalam kehidupan saya, saya nggak punya Tuhan. Tidak ada yang ngajarin saya, karena tidak ada satu sosok pun yang mengajarkan saya bahwa Tuhan itu ada buat kita. Tuhan itu maha baik. Karena pernah kepahitan juga ya. Ya, dan kita pernah kepahitan juga. Jadi, semua keluarga kita berantakan juga pernah. Bukan karena papa-mama hubungannya nggak baik, bukan. Tapi, Tuhan mengizinkan salah satu anggota kita harus bisa sama kita. Maksudnya dalam bisnis? Tidak, bukan. Jadi, saya sebenarnya punya kakak kandung. Oke. Tapi, kakak kandung ini harus pergi dari kehidupan kita karena kemiskinan dan sakit. Oh. Dia ada albino. Dan dia tidak bisa kena matahari. Tidak, pokoknya matanya juga putih. Jadi, intinya tidak akan bisa hidup. Waktu semua dokter bilang, bakal mati. Masih 4 tahun ya itu? Masih dia 4 tahun, saya 2 tahun. Nah. Dan orang tua saya sampai utang ke... Apa? Bukan dep kolektur apa itu ya? Ke... Loan shop? Iya, pinjam. Tapi yang kayak mafia-mafia gitu. Karena kan itu yang pasti fast kan? Dan kalau di Korea kan yang itu kan? Pinjam 100 ribu akhirnya sampai-sampai jadi 10 juta won. Zaman dulu 10 juta won itu mungkin sekarang 1,5 miliar kali ya. Wow. Karena gajinya papa saya aja cuma 80 ribu seratus ribu won. Karena kepepet lah anak sakit. Iya. Tapi dipakai uang apapun gak bisa sembuh. Pasti. Dokter bilang udah pasti mati gitu. Dan satu-satu cara itu dia harus kirim ke luar negeri atau... Iya, dia harus dapet pengobatan yang di luar negeri. Karena Korea waktu itu tahun 80-an kan sangat miskin juga ke luar. Kalau seperti sekarang ya? Jadi, Korea sekarang kan diidolakan di mana-mana. Wah, makanan enak. Entertain. Kayak pop. Kayak drama. Dulu itu Korea itu... Saya waktu lahir itu Korea itu... Miskin. Jelek. Semua serba. Kita tinggal aja di gudang gitu. Maksudnya itu bukan yang imagine sekarang gitu. Lebih parah dari beberapa tempat di Jakarta sekarang. Jauh. Jauh. Saya kan kemarin syuting kayak uang kaget atau benar rumah. Saya bilang ini rumahnya jelek katanya. Saya bilang ini rumahnya lebih bagus daripada waktu saya tinggal loh. Saya sampe ngomong gitu. Masih ada kamar mandi dalam kan? Saya kamar mandinya di luar. Di luar. Masih 2 tahun gila. Dan saya itu dari kecil itu cuma makan nasi putih sama kimchi. Saya itu baru bisa makan keju itu SMP 3. Tapi lumayan loh. Berarti mulai kecil makan kimchi kan? Aku makan kimchi aja udah kuliah. Jadi saya awal pertama kali makan pizza itu. Saya satu gigitan saya langsung buang. Gak bisa makan. Karena gak pernah makan keju. Jadi saya pikir udah miskin. Saya umur 3 tahun papa harus pergi ke Indonesia untuk cari uang. Saya tinggal berdua sama mama di gudang. Berarti kan Tuhan gak ada. Kalau Tuhan ada gak mungkin terjadi. Makanya saya bilang. Berarti gak perlu kita kenal Tuhan. Dan papa waktu itu doa. Mau ada Buddha. Mau Tuhan Yesus. Mau Muhammad. Siapapun kalau ada. Tolong selamati anak saya. Selama bisa bantu. Iya. Tapi kan enggak kan? Sorry. Berarti kakak kamu meninggal akhirnya. Nah. Semua dikatakan akan seperti itu. Iya. Akhirnya dia harus ditipin ke Pantiasuan. Oh. Makanya mamanya gila ya. Dan Pantiasuan itu udah gak. Ya mama saya sampai gila. Terus. Stress maksudnya ya. Iya kan gak bisa melihat anaknya. Tiba-tiba dibawa. Tiba-tiba dibawa. Tiba-tiba nangis. Tiapai kayak orang gila gak mau makan. Tapi waktu itu kan saya gak tahu. Masih setahun setengah dua tahun. Jadi. Saya itu baru tahu saya ada kakak saya itu. Waktu saya militer. Dan luar biasanya. Ini saya gak pernah cerita dimanapun sih. Kunyusnya itu. Sebagai bernambasadornya Kunyusnya. Tau seluruh. Kunyusnya apa? Ini manajernya nih. Oh iya. Saya kan gak punya Tuhan waktu itu. Masih di militer juga gak percaya Tuhan. Pas ulang tahun saya. Ditelepon. Papa saya itu dari Indonesia terbang. Katanya ke Korea. Saya kan di Korea tuh. Saya bilang kenapa? Selama saya militer setahun lebih aja. Papa gak pernah nyamperin saya. Dia pelan-pelan ngomong. Sebenarnya Papa bertahun-tahun. berusaha cari your sister. Saya kaget dong. Aku punya sister. Kan saya tahunya kan only child. Saya anak tunggal saya tahunya. Ya dengan itu. Short ceritanya dia cerita karena kakak sakit. Ini, ini, ini. Dia udah cari pakai uang. Gimana pun gak pernah bisa nyari. Ternyata kakak saya cari papa saya. Kalau kakak saya gak cari papa saya. Gak mungkin bisa ketemu. Karena itu rulesnya. Ketika kita udah titipkan ke Pantiasuan. Atau kita mengirim anak kita ke orang lain. Itu rulesnya tidak bisa dicari. Selain anaknya yang nyari. Wow. Dan pas ulang tahun saya. Saya ketemu kakak saya. Dan papa saya. Nenek saya. Tapi saya merasa aneh kan. Ini benar-benar kakak saya. Tapi memang face-nya persis my mom. Jadi berarti real my sister. Tapi udah gak bisa bahasa Korea ya. Gak. Total gak bisa. Dia bisa diadopsi. Iya diadopsi. Sama orang luar. Orang Norway. Orang Norway. Akhirnya dia sampai di Norway. Wow. Dan semua bilang bakal mati kan. Iya. Dia S3. Wow. Dia profesor. Dia pemain ski pro. Pemain ski. Model juga. Padahal dia bilang kena matahari mati kan. Iya. Dia harus outdoor terus kan. Dan dia yang mengajarin polisi. Eh polisi. Sama model. Dan dia model juga. Dan dia fotografer juga. Jadi. Keren. Kalau di Korea udah pasti mati. Karena kemiskinan tadi itu. Bukan cuma kemiskinan. Dengan udara dan matahari. Intinya gini. Dia kena matahari sedikit. Ini merah kan melepuh. Kulinya beda sama kayak kita. Beda. Mata juga putih. Dia gak ada bola hitamnya gini. Jadi dia itu hampir putih semua. Jadi kalau dia baca itu begini. Jadi albino tapi punya satu karakter penyakit gitu. Jadi. Iya. Iya gak bakal hidup lah. Intinya ya. Terus gimana dia bisa ski kalau. Nah itu. Kita gak ngerti ceritanya selama ini. Tapi dia bisa diadopsi Norway. Dan bisa menjadi orang yang hebat sampai sekarang ini. Dan bisa hidup. Dan dia sekarang matahari udah kuat. Wow. Dan dia bisa mencari orang tua saya. Wow. Itu kalau bukan musisa Tuhan kan gak mungkin. Gak mungkin. Dia cuai. Saya bilang kenapa Tuhan jahat sama saya. Tapi bukan Tuhan jahat. Tuhan mengizinkan itu lewat. Biar kakak saya hidup. Kalau saat itu. Kakak saya gak pergi. Pasti meninggal. Dan saya sekarang waktu itu pernah sempat ma'ra sama papa saya. Sejelek-jeleknya. Mau mati-matinya. Kalau kamu sebagai papa. Kamu gak boleh buang anak. Gak boleh buang. Saya bilang gitu. Tapi kalau sekarang saya setelah punya anak saya. Itu satu-satunya cara dia bisa selama. Saya lakukan lebih dari seratus kali. Itu saya sadar setelah saya punya anak. Saya sekarang minta maaf sama papa saya. Kenapa saya dulu pernah nanya. Kenapa sebagai papa buang anak. Itu bukan buang anak-anak. Menyelamatkan anak. Menyelamatkan anak. Tapi gak nyampe otak saya. Sekarang setelah saya jadi papa. Saya minta ampun sama papa saya. Saya juga kembali posisi itu. Saya akan lakukan seribu kali pun tetap hal yang sama. Dan buktinya sekarang kita bisa hubungan dengan baik sama kakak saya. Dia udah menikah. Lahir anak. Dia pertanyaan pertama gini. Ke papa mama saya gini. Kenapa buang saya? Itu pertanyaan pertama waktu militer. Dia pasti ingin tahu dong ya. Sekarang bukan pertanyaan itu yang ditanya. Gimana kabarnya? Dan dulu dia gak mau sebut papa mama. Sekarang dia panggil papa mama. Karena apa? Dia juga rasain. Anangnya lahir dan anaknya sakit. Anangnya cuma ada tumor kecil di leher aja. Dia udah kayak orang. Gila. Kayak udah wah. Baru dia sadar. Wow. Kenapa papa mama saya itu sedihnya minta ampun pun harus lakukan itu. Tapi Tuhan mengizinkan. Akhirnya kakak saya juga percaya Tuhan Yesus. Wow. Kalau saya jadi kakak saya, saya makin Tuhan Yesus. Ternyata Tuhan izinin semua sampai dia percaya. Dan dia doa. Ya kemarin bilang tumornya ganas katanya. Tapi puji Tuhan sampai sekarang gak tambah memburuk. Tapi masih ada tumornya. Tapi ya Tuhan mengizinkan itu akhirnya keluarga kita utuh. Tapi memang terpisah ya. Dia masih di Norway. Tidak bisa sesering ketemuin. Tapi puji Tuhan sekarang teknologi maju. Video call bisa. Papa mama juga kapanpun mau call my sister kan bisa. Jadi ya good newsnya itu kita bisa. Dan Tuhan dipermuliakan. Mereka gak bisa ngomong bahasa Korea dong. Sama sekali gak bisa. Papa mama saya Inggrisnya kan terbata-bata juga. Jadi puji Tuhan juga. Karena ada Google Translate kan. Oh iya betul. Jadi nyampe. Jadi dulu kan cari satu eskap. Mama saya nyari kamus. Demi satu kalimat dia cari kamus. Sekarang kan bisa lebih mudah komunikasi. Jadi saya lihat perjalanannya kayak gitu. Nah setelah itu juga saya naik turun. Orang pikir kan jadi artis gampang. Enak. Siapa bilang? Ya mungkin naik. Mungkin bisa. Mempertahankan susah. Kalau kita attitude jelek. Sombong. Mungkin kita gak ada komitmen. Kita gak bisa atur waktu kita. Dalam sekejap kok sehari. Saya 2012 Desember itu saya berjaya. Konser di Hong Kong, di Jogja. Saya sekali konser 100 juta, 150 juta. Itu waktu hits. Iya. Dan itu tahun berapa ya? 2011-2012. 2013 Januari tanggal 1 saya bangkut. Apa yang terjadi? Karena saya keluar dari boy band. Saya gini. Bayar penalti. Saya ini kan hebat. Saya ini bisa melakukannya semua karena saya yang hebat. Kamu kira karena kamu? Iya. Karena tapi memang benar. Waktu itu satu-satunya orang Korea boy band saya. Jadi kemanapun pergi. 90% itu fans saya. Gak ada fansnya Irwan sama Ferdinand. Itu faktanya sebenarnya. Tapi itu yang membuat saya gila. Sombong. Tapi ternyata saya salah. Fans kita itu rata. Fansnya Irwan itu laki-laki atau security army sukanya Irwan. Menganggap saya itu terlalu feminim. Jadi bukan fans saya. Ferdinand yang orang suka. Yang vokalnya bagus. Lagunya kualitas. Kuat banget dia vokalnya. Ferdinand bagus. Berarti kan. Jadi kita sebenarnya punya keahlian masing-masing. 33, 33, 33. Sebenarnya saya ini lebih kecil. Sebenarnya kan saya cuma tampang sama nasionality. Tapi jujur muka saya paling ganteng. Masih aja sombong ini. Jadi model ini. Model mukanya. Jadi sebenarnya kemudian saya itu sebenarnya warga negara koreanya. Tapi waktu itu saya gak sadar. Itu Tuhan mau kasih tau. Kamu boleh hebat karena teman-teman kamu. Justru kamu bersinar itu karena teman-teman dan tim kamu. Saya menganggap itu enggak. Tanpa mereka bisa hidup. Nah Januari tanggal 1 2013 saya bangkrut. Karena keluar ya. Ber MM utang saya. Akhirnya saya harus pindah. Bayar benda karena cut ke pabrik, ke kontrak. Sama harus pindah ke kos. Oh iklan-iklannya juga semua ditari. Dari apartemen, pindah kos. Pindah kos. 2 juta gak bisa bayar. Waduh. Nah saat itu dia kan udah di force. Dan dia yang paling mengerti kondisi saya itu. Dulu itu makan dengan mikir. Sekarang setelah keluar dari BWB. Jata saya makan itu nasi goreng satu. Bungkus. Waktu itu 10 ribu. Kalau pakai telur jadi 12 ribu. Tapi 12 ribu gak bisa karena telurnya mahal kan. Mikir banget ya. Jadi 10 ribu harus bagi 3. Ya ampun. Pagi, siang, malam. Ya. Itu jata saya. Nah, saat itu yang menemani cuma dia. Setelah saya bangkul, semua orang sekitar saya pergi dari saya. Memang saya jelek. Saya itu kasar. Saya sombong. Waktu itu gak sadar. Tapi setelah saya dijatuhkan, harus ada. Wow. Saat itu dia menemani saya. Dia yang mengingatkan saya doa. Dia yang mengajak saya ke reja. Pas saya benar-benar ingin akhiri hidup saya. Dia yang doain. Dia yang mempelukin saya. Dan setelah itu saya bilang, ayo nikah yuk. Dia yang gak mau. Jangan sampai kamu menikah sama saya karena kamu merasa hutang. Karena kan waktu saya jatuh kan dia nemenin. Betul. Sekarang kamu kan udah bangkit lagi nih. Karena kamu merasa hutang, kamu nikah sama saya. Ya. Awal dia nolak saya. Kita mundur dikit ya. Ini supaya menjawab beberapa orang. Dan kita juga pengen tahu gitu ceritanya. Sebenarnya kamu pembinur gak sih? Saya. Sekali lagi saya bilang kalau status saya itu ketua pembinur Indonesia. Pembinur itu perlu berbini orang. Tapi gini. Perubu berbini orang tapi saya selalu bilang. Harus ada apa? Harus. Harusnya. Kalau ketika dia masih punya family. Atau masih surat nikahnya masih utuh. Tidak boleh sentuh. Tidak boleh mengganggu. Tapi ketika dia udah selesai masalahnya. Udah tinggal sendiri. Ya kita mau jadi status sebagai suami. Atau sebagai istri orang. Why? Oke. Waktu sebelum mereka bercerai. Apakah bercerainya gara-gara kamu gak? Nah itu awalnya kan semua orang bilang gitu kan. Tapi waktu itu dirumpi kan Irwan udah jawab. Dan dia 100% dia udah bilang. Jamin bukan karena saya. Dia divorce. Dia udah jawab sendiri. Jadi saya panjang lebar omong. Dia udah yang dia yang jawab. Dia udah bilang gitu. Tapi memang kalau. Jadi dulu awal saya pernikahan dengan Irwan itu. 6 bulan pertama pernikahan. Saya sama Irwan sebenernya sudah mau divorce. Sudah. Berarti dari awal sudah problematik. Cuman. Ya kita. Saya juga dalam Kristen banget. Irwan waktu itu baru berubah Kristen juga. Nah saya pikir. Kan gak boleh dong. Secara Alkitabia. Tidak boleh. Untuk bercerai. Iya kan. Di agama apapun. Tidak boleh kata cerai. Tapi saya coba bertahan. Sampai ikut marriage counseling lagi. Oke. Saya pikir. Dan saya waktu itu lagi hamil. Lagi hamil. Nah. Saya pikir udah ikut marriage counseling. Satu tahun nih. Marriage counseling. Oh pasti ada perubahan dong. Yaudah. Setelah sedikit ada perubahan. Coba deh. Kalau punya anak satu lagi. Siapa tahu ada yang berubah. Punya anak satu lagi. Ternyata. Kok gak jauh beda. Bahkan lebih. The worst. Bahkan semua masalah itu. Yang harusnya diselesaikan. Malah gak selesai. Numpuk. Iya. Nah mulai dari situ. Itu sebenarnya banyak. Tapi kita kan diem. Saat itu saya juga bilang. Wah kayaknya gak tahan. Gak tahan. Tapi cuma kita bisa keep silent. Itu kalau sekarang. Jaman sekarang itu lagi. Lagi viral itu namanya. Silent treatment. Nah silent treatment. Itu tapi ternyata dulu udah dirasakan. Gak taunya meledak. Nah tapi saat dia ada boy band gitu. Saya udah waktu itu memang sempat ngomong sama dia. Kamu boleh gak bantuin saya. Memang itu salah saya ya. Saya salah. Saya bilang. Boleh gak bantuin saya. Saya udah gak tahan sama Irwan sebenarnya. Kamu boleh gak buat panas-panas ini. Waduh saya gak mau. Dia bilang. Saya ini gak mau merusak rumah tangga orang. Dia bilang begitu. Apalagi mereka sahabat kan. Iya kan. Bicari makannya bareng. Iya benar. Dan saya yang make up-in mereka semua bertiga. Kalau lagi lu. Oh kamu makeup artist? Enggak. Jadi kalau mereka. Kalau mau pantas. Bajernya gak ada. Awal stat kan gak banyak. Bajernya gak ada. Awalnya gak ada. Nyetir sendiri. Nyetir sendiri. Tapi kami yang buat Ferdinand modelnya yang kayak. Oh kalau rambut. Oh enggak itu dia bikin sendiri. Rambut sendiri. Itu salah Ferdinand sendiri. Apa kabar bro. Jadi kalau rambut pegang sendiri-sendiri. Cuma kalau buka kan. Biasanya kan mereka. Bedakan. Bedakan aku gak ngerti makeup. Kan mereka harus ada yang smoky. Ada eyeshadow kan. Mereka pakai eyeshadow juga. Ada zaman dulu tuh kan. Boyband banget. Terus udah gitu. Kan inbox tuh pagi-pagi jam 5. Jam 6 mereka itu. Jadi saya subuh-subuh udah makeupnya mereka bertiga. Kebutuhan kalau Ferdinand masih dibantu istri. Masih bisa kan. Mereka berdua ini kan gak bisa. Ini saya yaudah saya bilang tolong bisa bantuin. Dia bilang no saya gak mau ngerusak rumah tangga orang. Dia bilang kayak gitu. Oh yaudah. Ketika dia bilang no. Saya juga gak ini. Eh setelah beberapa lama kemudian mereka berantem. Mereka Irwan sama ini berantem. Karena apa itu Li? Kearir sih ya. Not because of you right? No no no. Jadi mereka itu punya problem. Bahwa Irwannya ini kan artis lama ya. Senior. Saat namanya boyband. Yang Korea dan muda. Kan sama Irwan beda 10 tahun. Itu kan yang dicari pasti dia dong wajahnya. Karena Korea sendiri. Mukanya beda. Bahasa Korea. Jadi begitu fans datang. Wah pengen tanda tangan. Nah disitu saat itu tuh Irwan cuma ngomong. Waktu itu ANTV pertama acara dia bilang. Eh bukan ANTV ya? 100% Itu acara pertama dia pulang itu berantem. Karena dia bilang gini. Kalau fans-fans datang kamu harusnya ngelarang. Jangan foto. Jangan foto loh. Dia bilang mana mungkin artisnya suruh bilang. Aku gak mau fotokan. Gak mungkin kan? Gak sekalian waktu itu seneng. Karena baru rasain. Baru rasain ada yang mau foto. Jadi jujur saya kaget. Narsis-narsis. Jadi mereka nunggu sampai 6 jam, 7 jam. Pertama ini mau. Cuma lihat saya itu kan. Saya kaget kan. Saya kan sebenarnya nobody. Tiba-tiba jadi somebody. Saya kan kaget. Oh gini ya. Tiba-tiba followersnya tiba-tiba berapa ratus ribu. Saya kaget. Ini ya rasanya itu yang star syndrome yang kurang banyak itu kayak gitu. Jaman itu masih Facebook. Facebook, Twitter. Itu sampai punya ribuan itu sampai dia punya account palsunya sampai ada ratusan orang-orang yang. Kurang-kurangnya sampai Facebook itu kan maksimal cuma berapa ratus. Waktu lima, nggak sampai waktu itu. Awal kecil. Awal kecil. Itu sampai ada berapa ribu. Sampai-berapa ratus mungkin. Nah itu jaman itu. Dia sampai wah kayak terpesona banget kan. Si Irwan sama. Ya si Irwan cuma gini. Karena nggak ada yang mintain foto. Dia marah. Jadi terakhir. Jadi saya bilang isunya kayaknya begitu. Tapi digeret-geret ke saya. Tapi waktu itu memang saya bilang. Oh kalau kamu nggak bantu nggak apa-apa. Eh begitu mereka berantem-berantem. Si Ferdinand dan teman-teman manajemen juga ngomong. Aku nggak boleh divorce. Udah dijudge. Nggak boleh. Aku udah ngomong mau divorce. Mau divorce itu udah ngomong. Tapi dia bilang gara-gara dia berantem akhirnya dia melihat saya juga berantem. Dia menyetujui untuk membantu. Maksudnya panas-panasin. Awal aja mau panas-panasin doang di depannya dia. Karena waktu itu saya ngomong. Yaudah ya kalau kamu nggak mau kita nggak mau selesaikan baik-baik. Aku bener-bener panas-panasin kamu di depan kamu sendiri. Jadi saya udah ngomong. Saya deket-deket sama Li ya. Silahkan gitu. Waktu itu emosi. Jadi saya bilang oke kalau kayak gini caranya. Udah kamu mau bantuin aku nggak? Eh karena dia juga lagi emosi. Ya saat itu emosi sama emosi. Dia bantuin saya. Irwan juga berantem karena dia. Tapi akhirnya isu masalahnya dibawa ke giring saya sama dia. Ada ini nggak Li? Waktu itu kamu sindrom pahlawan. Ingin membantu menyelamatkan si cewek ini yang menurut bahasa dia adalah jadi korban. Itu terakhir. Jadi awalnya bukan karena itu. Karena saya lagi mungkin marah kali ya sama Irwan. Karena saya fisik juga. Jadi saya merasa oh pengen bales. Bales dengan bukan karena mukul. Kalau dipukul pengennya bales pukul. Sebenarnya kan nggak mungkin kita udah usia juga pengennya bales. Tapi caranya apa ya dengan cara ini. Tapi lama-lama lihat. Ya ada fisik juga. Jadi dia pernah kirim foto. Saya kaget gitu. Oh ada darah gitu. Jadi saya bilang. Oh yang ini. Setelah itu saya menggila juga. Yang ini nggak bisa maafin. Dan bilang kamu. Masih. Karena ada dia disakitin gitu. Iya. Oke. Gitu ya. Right. Kita nggak berusaha untuk menjatuhkan seseorang ya. Iya betul. Oke kita akan lebih fokus ke kalian ya. Kapan perasaan cinta itu. Berarti kan ini udah cerai nih. Iya. Tapi hubungan kalian casual ataukah? Teman. Ataukah lebih serius atau apa tuh? Waktu itu masih apa ya. Ya mungkin yang waktu itu muanya yang serius. Dia serius banget. Enggak bukan karena saya sopir yang enggak. Tapi dia yang kayak. Dia melihat saya kan makin jatuh. Jadi dia pingin membantu sayanya. Apa yang kamu lihat dalam si Lee yang lagi jatuh itu sih? Jadi sebenarnya saya tuh ngelihat itu kepribadiannya. Karena kan dia ya. Mohon maaf sebelumnya. Karena sebelumnya saya sudah punya pasangan. Dan saya divorce. Saya merasa kayaknya ini karakter ini dengan dua orang ini beda. Dari yang saya lihat dari Lee. Saya melihat bahwa karakter dia tuh ngelihat orang itu hatinya itu renyum. Misalnya anak cacat. Bukan karena dia buat-buat. Dia memang punya rasa iba itu. Saya bilang wah orang kayak gini ini sebenarnya karakter yang bagus. Mungkin karakter kepribadian di luar dibungkus dengan kekerasan. Karena mungkin dia dulu militer, dikasari, dibully. Udah pernah terima itu. Makanya dia pasnya pahit. Membuat dia menjadi manusia yang keras. Saya berpikir cuma itu. Aslinya baik loh. Sebenarnya kalau Tuhan mau. Jadi saya susah mikir. Jadi sebenarnya argumen sama Tuhan sih sebenarnya ya. Saya kayak pembeneran diri. Tuhan kayaknya kalau Tuhan mau pakai saya untuk merubah dia bisa deh. Orangnya aslinya baik. Kayaknya Tuhan bisa ngubah dia deh. Tapi dalam kondisi sudah divorce ini ya? Udah-udah. Tapi saya pikir bisa lah Tuhan. Kayaknya Tuhan bisa pakai dia lah. Itu positif aja. Saya pikir dia ini orang yang baik. Jadi saya tuh mau merubah dia pelang-pelang. Tapi bukan dengan cara saya sebenarnya. Saya berpikirnya begitu awalnya. Seperti itu sih. Wow. Right. Awalnya. Dan perasaan cinta itu dari kalian berdua akhirnya memutuskan menikah itu apa? Trigger point-nya. Saya 2015 itu mulai 2015, oh 2016, 2016 mulai sering ketemu anak Chloe Zoe dari anak dari istri saya. Chloe dan Zoe. Anak saya yang pertama kedua itu saya sering ketemu. Saya lihat Chloe itu di usia sembilan tahun mau ke-sepuluh itu begitu luar biasa kayak dewasa gitu mindsetnya. Dan meskipun kondisi papa mamanya pernah divorce juga, dia tetap orangnya cerah. Terus orangnya sangat happy-nya tinggi. Terus bisa ngurus adiknya. Kalau saya lihat saya punya adik kayak gini kayaknya saya tonjok nih kayak gitu. Saya dalam hati saya kok dia bisa caring. Terus kita pernah liburan bareng ke Malaysia. Dia kan usianya masih kecil. Dia bisa mandiin adiknya. Urusin adiknya, sisirin adiknya. Saya jatuh cinta di situ. Jadi kamu jatuh cinta sama anaknya? Justru anak dulu. Bukan mamanya? Mamanya belum. Saya justru jatuh cinta sama mamanya itu setelah nikah 3 tahun. Bener-bener. Karena dia... Cinta sama suka saya itu beda. Bener. Saya selalu mau. Saya baru rasain itu. Jadi cinta itu nerima semua dia yang mau. Dia yang celeknya, bagusnya, dan egoisanya. Itu kan harus terima. Saya gak bisa. Orangnya kan saya ininya tinggi. Harga diri tinggi. Terus saya selfish juga. Kok kayaknya saya yang rugi gitu kan. Dan waktu itu ceweknya masih banyak banget. Banyak banget. Jadi bagus cewek yang banyak atau cowok yang banyak? Oh iya banyak cewek. Iya bener. Banyak bagus cewek. Coalnya zaman sekarang banyak. Iya bener-bener. Cewek aja deh yang banyak. Jadi kamu merasa rugi setelah menikah? Awalnya. Awal nikah 3 tahun. Kenapa milih dia? Ya karena saya masih muda. Waktu itu saya masih mikir. Saya kan single. Kamu kan punya 2 anak. Ya kayak saya yang rugi. Saya yang kerja. Saya biahin kalian semua. Tapi kan harusnya ada cuannya juga dong. Ada untungnya juga dong. Ya 1 plus 3. 5 1 plus 3. 5 1 plus 3. 5 1 plus 3. 5 1 plus 3. Langsung waktu itu ya betul. Nah itu hal-hal yang kayak gitunya saya kurang sadar. Tapi kalau buat anak-anak saya cinta banget. Bahkan Zoe juga dulu sangat orang sensitif. Dan juga sangat mungkin terluka juga kan. Dia pernah ya bilang dia pengen stay forever sama dadinya gitu. Pernah recording diem-diem. Saya denger itu sedih nangis. Saya bilang aku kayaknya harus gak boleh ada di kehidupan kalian. Saya merasa kayak salah gitu. Sama Zoe yang nanya mau married ya. Ya tapi. Setelah beberapa bulan Zoe lihat kehidupan kita. Zoe nya tanya tiba-tiba anak kedua saya. Ya waktu itu apa sama mami. Kok gak nikah gak married. Saya itu gak pernah pengen gini. Apa mami mau married ya. Kalian siap-siap. Saya gak pernah mau itu. Tiba-tiba saya waktu sama mua juga gak ada plan kayak mau nikah. Kapan. Tiba-tiba anak kedua. Yang sangat tertutup. Terce-letek gitu. Apa mami kenapa gak nikah. Gak married. Dia udah panggil kamu apa. Ya waktu itu. Itu dalam bahasa korea artinya papa. Itu di Malaysia dia baru panggil. Sebelum itu angkau. Itu setelah berapa lama ya. Setelah tiga tahun. Setelah tiga tahun baru mau panggil. Tiba-tiba aja dia mau panggil sendiri. Bukan saya maksa. Saya pas dipanggil apa. Neng. Tapi gak depan mereka. Saya pas kamar sama. Seorang anak kecil. Itu susah dipaksa. Iya. Apalagi yang pernah terluka. Tapi ketika dianya sendiri mau dan panggil saya apa. Soalnya mereka malah kan ya. Bukan karena dia lahir. Mereka lahir. Dan hari kecil ajarin. Apa. Mami. Beda. Tapi yang ini kan angkau. Dari angkau. Mengubah jadi. Dia yang nanya sendiri lagi ya. Iya. Artinya apa ya. Panggilannya apa ya. Oh kalau gitu. I wanna call you apa. Saya syok. Kaget. Setelah dipanggil itu pulang ya. Dia nanya. Kenapa gak married. Setelah omong itu saya langsung masuk kamar. Saya bilang. Pokoknya dalam tahun. Waktu itu bulan. Oktober. Sebelum tahun ini lewat kita harus nikah. Dia bilang. Gila. Mary kan gak segampang itu. Actually kamu belum siap. Saya kan masih selfish. Masih emosin. Dia OCD juga sebetulnya. Ya OCD parah waktu itu. Jadi kalau kena kotoran dikit. Langsung mau ganti baju. Langsung. Pokoknya gitu. Saya bilang. Mana bisa lu nikah. Terus punya anak. Gak mungkin. Anak kan berantakan ya. Itu yang saya selalu ngomong. Tapi waktu Zoe terucap seperti itu. Status kalian sudah pacaran. Udah pacaran. Udah pacaran 3 tahun. Kita. Udah stay together juga. Jadi mereka lihat. Mereka lihat. Tapi disitu saya merasa. Oh salah nih. Jangan sampai pikir anak saya. Will stay together before married gitu. Makanya dia nanya. Dari situ saya merasa. Wah ini kita salah pokoknya. Tahun ini kita harus married. Yaitu. Kita langsung. Mengambil keputusan married. Langsung telepon bapak mama kita. Tahun ini mau nikah. Ini tinggal sebulan. Gimana ngomong nikah. Semua orang tua kita kaget. I see. Ya. Tapi puji Tuhan. Lancar semua. Akhirnya Desember tanggal 2. Kita nikah. 2017 kita nikah. Ini mungkin lebih kemuai ya. Ya. Masyarakat modern. Masyarakat Indonesia. Dan juga. Terutama di kota-kota yang. Semarak ya. Jakarta dan yang lain-lain ya. Kayaknya orang-orang yang stay together. Without marriage itu semakin meningkat ya. Betul. Angkanya. Nah. Aku yakin. Aku gak tau nih. Pengen tau aja. Perasaan kamu ketika itu. Apakah pernah ada Tuhan berbicara. Bahwa ini salah nih. Apa yang kamu lakukan nih. Gitu. Jadi sebenernya. Kalau kita. Saya gak tau di luar sana. Kalau saya memang basicnya udah Kristen. Itu perasaan itu selalu ada. Feeling guilty. Makanya tiap kali ke gereja. Selalu ada condemnation. Saya di belakang. Aduh kok gak enak ya. Kok gak enak. Kayak tertuduh. Selalu tertuduh. Sebenernya itu memang. Saya selalu bilang. Tuhan saya salah. Tapi saya minta maaf. Tuhan maaf ya. Saya juga masih manusia. Saya gimana. Waktu itu. Saat itu. Saya pikir itu yang benar. Gak masalah. Karena. Saya udah jalan sampai di posisi sekarang. Sekarang. Sekarang dia mau nerima saya. Saya mau gimana gitu loh. Saya selalu argumen sama Tuhan. Oke apakah waktu itu. Li mencukupi kamu. Secara. Apapun dia selalu kasih saya. Dia gak pernah. Dia jadi gini. Satu-satunya yang saya baru. Paham bahwa. Saya selama ini. Punya. Pasangan. Itu saya yang selalu kasih. Oke. Iya. Tapi ini dia. Kalau di kepepet pun. Pinjem seribu pun dia gak mau. Dia selalu cuman ngomong gini. Pinjem seratus. Seribu seratus. Terus gak pernah aku. Karena apa. Zaman itu seribu masih ada ya. Dia bilang gini. Karena seribu aja. Sekali saya berani minjem kamu. Akan jadi suatu kebiasaan. Dari kecil jadi besar. Dan akhirnya saya akan bergantung pada kamu. Dan kebiasaan itu akan berlanjut. Nah dia gak mau. Jadi biasanya kamu dimanfaatin laki-laki. Bener. Itu yang kamu maksudkan. Sekarang dia kok kayak begitu. Kamu sekarang dicukupin oleh seorang laki-laki. Betul. Jadi dia bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki. Dan sama anak saya. Saya di posisi dia. Ini anak bukan anak darah daging saya. Saya gak bisa. Dan kamu melihat bagaimana seorang laki-laki ini bisa mengayomi anak-anak kamu dan diri kamu. Bener. Tapi kan ini ya maksudnya tetap nih. Aku gak mau supaya orang yang melihat good news kemudian merasa bahwa. Kalau gitu boleh dong tuh lihat tuh orang itu hidupnya berhasil. Diberkati Tuhan. Ngerti gak maksudnya ya? Jadi kalau point of view dari saya. Ini pengalaman saya zaman. Jadi ini kan my past. Ini adalah masa lalu saya. Setelah saya bergulir melewati. Dan anak saya mulai dewasa. Saya juga berpikir. That's not good. Karena apa? Sesuatu yang kita mulai bukan dengan caranya Tuhan. Itu akan ya akibatnya tuh tetap harus kita terima. Betul. Dan kesengsaraan itu saya jamin. Percaya deh. Gak sesuai jalan firman. Itu susah. Apa misalnya? Yang kamu alami yang susahnya itu apa? Saya selalu doa sama Tuhan. Oh dulu saya gak mau nih. Pasangan saya diem kaku. Maunya yang lebih aktif dong. Lebih ini. Dapet nih aktif. Dia bukannya cerewet. Bukan. Tapi lebih yang ngatur. Gini saya. Kalau sama yang sebelumnya mungkin saya bukan diatur. Dicuekin. Lebih. Kalau dia lebih teratur gini. Ternyata ribet juga ya Wak. Gitu kan. Maksudnya saya bilang. Wah ternyata ribet banget ya. Sama orang kayak gini yang perfeksionis. Yang ini gak boleh. Dia gak salah. Tapi karena keperibadian saya yang sebelumnya saya pikir. Kayaknya enak nih dapet. Kan manusia gitu ya. Betul. Kalau dapet yang kasar. Minta yang alus. Kealusan gak suka. Yang dingin gak suka. Semuanya salah ya. Semua salah. Gak pernah sempurna lah. Dan disitu saya belajar bahwa. Gat. Ternyata yang saya pelajarin. Saya dapet ini lebih worse. Menurut saya waktu itu. Worse. Worse. Karena dia kasar. Sebelumnya saya tau gak dia kasar. Tau. Tapi saya merasa. Kasar mulut ya. Mulut kasar. Kelakuan kasar. Tapi bukan kasar karena dia gak sayang. Bukan. Karena dia punya past. Membuat dia menjadi suatu orang yang keras. Tapi saya selalu bilang gini. Tuhan kok aku dapet ini. Kan kamu yang minta. Kamu yang pilih. Semua jalan yang kamu pilih. Harus kamu lewatin. Saya. Tuhan tapi kan aku mau hidup lebih baru. Maksudnya mau ngubah hidupku. Sekarang saya mau hidup benar. Bisa gak Tuhan? Yes. Bisa. Kamu ubah. Supaya itu gak jadi kutuk keturunanmu. That's why saya bilang. Sama anak-anak saya. Perlakuan yang mami dulu lakukan. Jangan pernah kamu lakukan lagi. Karena itu akan jadi kutuk keturunan kamu. Kamu harus nunjukin ke generasi kamu berikutnya. Untuk stop the curse. Dari mami. Udah stop enough. Apa yang mami lakukan. Dia. Dulu waktu awal penikahan. Sampai pandemi itu. Tiap hari itu kata divorce. Keluar. Bayangin. Saya sama sebelumnya itu. Gak boleh keluarin kata divorce. Ini lantang. Gampang banget. Saya bilang. Ya Tuhan. Yang ngomong li. Iya. Karena dia yang perfeksionis. Saya gak salahin. Karena dia gak kenal Tuhan. Ya baru. Mengenal Tuhan kan baru. Berarti itu sacrifice saya dong. Katanya kamu bilang bisa menyelamatkan. Itu Tuhan nanya balik ke saya. Iya juga ya. Ini salah nih Tuhan. Saya nantang Tuhannya begitu. Terus saya bilang. Saya hidup. Yang dibilangnya sekarang living together oke. Gak masalah. Itu masalah. Karena living together itu membuat kita nyaman. Begitu kita pindah ke orang lain. Akhirnya kita ngerasa. Kok kayaknya orang lain gak senyaman pasangan kita. Padahal waktu kita ngelewatin merit. Itu semua beda. Kita harus memulai lagi karakter dia. Harus kayak gimana kita harus ngikutin lagi. Sebagai istri. Sebagai suami. Ngeliat saya mungkin gak cocok. Gak paham. Saya ngeliat suami saya. Saya juga gak cocok. Tingkah lakunya. Kata-kata perkataan. Bahkan kadang-kadang dia kalau marah nonjok barang. Apa segala macam. Tapi bukan nonjok kamu. Enggak. Dulu enggak. Lempar barang ya. Jaman dulu. Tapi disitu saya cuma bilang. Tuhan-Tuhan. Ternyata kok yang saya alami kayak gini banget. Loh kan itu pilihan kamu. Soalnya saya mau ngomong balik lagi. All right. Nah ini kalau misalnya ada case study dari luar nih ya. Dalam case kamu. Kalian belum menikah waktu itu. Tapi hidup bersama. Nah tapi bagaimana kalau ada orang yang. Atau perempuan yang jadi simpenan orang lain. Nah apa maksudkan kamu. Kan pasti dong. Di gereja kita juga walaupun gak bisa judge orang. Terutama di kota besar. Di gereja besar. Yang serap-serap kali kita gak saling mengenal satu dengan yang lain. Orang masuk orang keluar gak ada yang notice gitu. Ada orang-orang yang juga mungkin mengalami terjebak nih. Tapi mereka mau keluar juga gak bisa. Karena hidupnya dicukupin. Dan menjadi istri kedua. Atau simpenan. Simpenan kedua ketiga keempat ke sepuluh. Betul. Masukkan kamu apa. Pelakor ini berarti ya. Iya. Not necessarily pelakor tapi simpenan. Iya simpenan. Kalau pelakor kan berarti. Rebut. Iya merebut dan laki itu meninggalkan istrinya. Iya. Gitu. Secara. Kalau saya sih selalu balik lagi. Based on Bible lagi. Meskipun saya gak ngerti semua isya Alkitab. Saya mempelajari apa yang saya alami. Saya bilang gini. Apa yang teman-teman udah ngalamin. Kita juga gak bisa. Oh gampang. Lu tinggal keluar aja. Gak segampang itu. Gak segampang itu. Karena ketika mereka lagi burdennya ekonomi. Lagi keluarganya kepepet ini. Kita gak bisa. Cuma yang kita bisa ngomong gini. Please. Kamu cuma bisa cari Tuhan. Doa. Karena tetap apa yang benar akan keluar nantinya. Maksudnya gini. Waktu kita ngelakuin yang benar. Itu pasti sakit. Pasti susah. Karena Tuhan bilang mengikut Tuhan gak gampang. Pikul salib. Pikul salib. Sangkal diri. Sangkal diri pikul salib. Tapi ketika kamu keluar. Pasti kalau kita hidup benar. Pasti Tuhan akan campur tangan. Karena Tuhan mau kita itu lemah dulu. Supaya Tuhan bekerja. Yes. Yang maunya kan begitu. Tapi kalau kita bilang. Oh. Saya jadi simpenan. Oke lah. Saya dicukupi. Kan orang tua saya gak ada yang biayain. Anak saya sakit. Misalkan nih contoh nih ya. Tuh. Atau keluarga saya ada yang di rumah sakit gini. Saya gak ada yang. Saya harus minta tolong sama siapa. Memang manusia bukan jawaban. Jadi kalau nanya sama manusia. Saya juga gak bisa jawab. Cuman yang bisa kasih jawaban. Doa ke Tuhan. Lakukan yang benar. Apakah itu benar di mata Tuhan? Jawab sendiri. Karena belum tentu itu benar di mata Tuhan. Tapi apakah itu baik? Mungkin baik buat dia. Makanya saya selalu bilang. Beb. Baik buat kita. Belum tentu benar buat Tuhan. Kita harus lakukan yang benar. Supaya Tuhan bisa bekerja. Lewat kita. Meskipun kita susah. Apapun yang kita lakukan benar. Itu gak pernah ada yang enak. Awalnya. Tapi selalu menuju kebaikan. Pasti Tuhan akan buka jalan. Itu menurut saya. Saya percaya. Karena saya bilang sama dia. Kalau kita punya iman. Gak dibuktikan. Itu namanya bukan iman. Ngomong iman itu gampang loh. Oh iya. Kita harus memiliki kebaikan. Ayo kita punya iman. Punya iman. Coba lagi dalam kondisi anak sakit. Apa kita punya iman gak? Ya. Itu saat lagi situasi itu. Nah itu. Disitunya. Karena gini. Ketika kita lagi dalam burdens apapun. Ekonomi. Atau sakit penyakit. Ketika kita mau berusaha keluar. Terus kita fight lawan itu. Meskipun kita gak sanggup. Kita minta Tuhan berserta. Tuhan yang campur tangan. Kemuliaan Tuhan kan nyatakan lewat itu. Masalah-masalah kayak gitu. Baru kemuliaan Tuhan kita bisa ceritakan ke dunia kan. Betul. Ya itu sebenernya pokoknya itu. Karena saya gak bisa ngajarin. Burden sekalian apa. Yang kalian rasain. Saya gak bisa ikut campur. Oh gak bisa kamu harus keluar. Itu kan gak bener. That's right. Gak bener. Tapi kan kita gak bisa langsung ngomong. Susah kan waktu mereka ngalamin sendiri. Tapi begitu mereka tahu. Mereka doa. Lakuin yang benar. Doa sama Tuhan. Udah gak ada jawaban lagi. Oke. Jadi akhirnya kalian melakukan yang benar lah. Meresmikan hubungan kalian. Masuk ke dalam pernikahan. Tapi tiga tahun pertama. Setiap hari. Keluar dari mulut Li. Cerai aja. Gitu. Jadi saya orangnya simple gini. Saya bilang jangan. Tinggal gak usah lakuin. Saya bilang. Ya boleh lakuin. Kayak. Gampang gini. Jangan pergi sebelum. Saya pergi kerja. Contoh. Boleh berangkat. Tapi setidaknya urusin anak. Atau. Anak kan masih kecil kan. Setahun dua tahun. Liatin anak dulu sebentar. Kan dia pergi gym. Paling masalah itu dulu gym. Iya. Orang lain kan bagus. Bilang. Ih. Anak empat. Batanya bagus. Wih pasti jadi suaminya. Betul. Tapi kan jadi suaminya gimana. Saya setiap hari kerja banting tulang. Saya jam nama biasanya berangkat syuting. Jam nama pagi. Iya. Jam nama. Tiap hari. Tiap hari. Tapi sebelum itu dia udah gak ada. Wow. Kalau orang liat dia yang kerja. Saya yang nganggur. Karena sebelum saya pergi jam 6. Saya urusin anak-anak dulu. Saya pikir gini. Aku yang cari duit semua. Semua uang masuk. Saya kasih dia semua. Saya gak ada satu sampun saya ambil. Saya dompet aja gak ada. ATM pun gak ada. Tapi. Kayak yang kerja sibuk dia. Saya yang jadi pembantu. Saya yang jadi babysitter. Saya yang jadi istri. Tapi kok saya yang kerja full. Anak masih nangis nangis. Katangannya popok belum diganti. Dia cebok aja gak bisa. Dia kalau baby banget dia cebok. Tapi kalau udah mulai. Udah agak waktu itu 2 tahun gitu kan. Mulai di kloset tuh. Dia gak mau cebok. Karena kukunya kan panjang. Saya yang kukunya katanya. Jadi kalau udah keluar buang air besar. Panggil. Beb. Anak udah. Jadi kayak saya pikir. Ini kok kerjanya saya semua. Saya cuma bilang gini. Kamu boleh berangkat gym. Bebas terserah. Mau makan. Mau kekasarnya. Mau belanja. Udah gak apa-apa. Tapi. Peres duduk anaknya. Sebelum saya berangkat. Setidaknya kamu say hi. Good morning. My husband. Whatever you mau call apa. Peluk. Atau setidaknya urusin anak sedikit. Pergi. 3 tahun tidak bisa lakuin itu. Berarti kalau dibilang saya divorce. Saya ajak divorce. Yang salah siapa? Dulu pikirannya gitu. Tapi perjanjian kita adalah tidak boleh katakan itu kan. Betul. Tapi saya yang melanggar. Tapi di kondisi saatnya waktu itu. Saya stress. Saya menikahi dia. Saya menerima dia. Apapun itu. Bukan karena. Mukanya keluarga. Enggak. Saya cuma gini. Kamu gak usah kerja. Gak usah cari duit. Kamu udah nemenin saya. Waktu saya susah mau baik. Kamu udah nemenin. Aku udah gak butuh kamu. Kasih aku apapun. Yang penting setia sama aku. Udah gak perlu pada pembuktian. Udah bagus. Tinggal tolong urusin aja anak-anak. Karena saya waktu kecil. Saya gak punya sosok. Papa kan. Karena papa terus. Terus pisah. Aku gak mau. Anakku rasai itu. Apalagi. Chloe Zoe kan pernah pisah sama dia. Tiga tahun. Pokoknya sebisa mungkin. Kamu dampingin mereka. Itu. Ya paling. Pagi. Sejam dua jam. Itu aja. Setelah itu mau. Ngi gym. Mau pulang jam berapa. Terserah. Gitu loh. Masalahnya itu. Titik baliknya apa? Datar nih. Jadi. Waktu itu. Pas pandemi juga datang. Kerjaan saya mulai. Cuma tinggal satu acara. Waktu itu kan rame. Tinggal satu acara. Itu survive-nya kita setengah mati dong. Kita tetap bacihin pegawai kita. Waktu itu kita. Punya nail shop gitu. Pengeluaran yang kedep. Maksudnya kita lagi. Ya. Susah gitu. Saya minum. Waktu itu saya masih alkoholik. Saya minum. Saya menggila. Saya telepon papa mamanya. Saya mau cerai. Sama anak. Anaknya. Papa mama. Dia gak bisa dengerin. Marah-marah. Dia keluar kata-kata kotor juga. ства. Dari masyik. Dari masyik. Dari masyik. Sampai jumpa di video selanjutnya Itu mungkin ada Tapi hal yang paling besar Ketika saya waktu itu Mabuk pun masih ingat adalah Jangan sampai saya sakit hati Dengan apa yang saya ngomong Jangan sampai saya besok nyesel dengan kata-kata saya Dia cuma mengingatkan saya Bahkan saya mau cerai sama anaknya Pun dia gak masalah Karena dia bisa biaya anaknya lebih dari saya kok Dia kayanya lebih dari Cuman jangan sampai kamu Mengucapkan itu besok kamu nangis Kamu sedih Papa mertua saya itu mengingatkan saya Tapi setelah omong itu Dia kan mendengar itu Terus dia itu yang tadi bilang Cari temannya Yang temen yang biasanya nemenin dia yang artis itu Tiba-tiba menghilang Dia cari Tuhan Tiba-tiba Tiga tahun kita berantem hal kecil kan Tiba-tiba dia bangun jam 3 lebih Jam 3.15 Dia udah bangun Tiba-tiba dia ke teras Ya doa sendiri Ya dengerin pujian Tuhan Tiba-tiba jam 4 mulai masak Dia masakin Chloe punya Zoe punya Kimorak punya Khaira punya Bentonya satu-satu-satu Dengan hiasan satu-satu-satu Dengan masakan beda-beda Punya saya ada masakan Kopi Air Semua lengkap disiapkan Terus dia bilang Beb aku berangkat dulu ya Wow Itu bukan Kita tiga tahun Saya bilang cerai loh Gak bisa Bahkan saya waktu itu menggilas Saya lempar koper ke pintu Wah saya kayak orang Gak bisa Gak berubah maksudnya Gak berubah Gak bisa didengerin Gak mau denger Keras kepalanya Dia orangnya baik Dia gak bisa marah Tapi Keras kepalanya lebih dari saya Ini Tapi Tiba-tiba Dia mau berubah sendiri Dan hari Tiap hari kan Waktu itu covid Kan saya banyak Di rumah juga Puter pujian terus Saya bilang Lagunya berisik banget sih Kan Kayak lagu Pujian-pujian kan Kayak Mungkin saya banyak setang koreanya Jadi berisik dengernya Dan saya muter-muter Itu Nyanyi lagi Nyanyi lagi Aduh matiin gak sih Bisa matiin gak Saya marah Tapi Sebulan dua bulan Terkotbah Terkotbah Terus apalagi ada Itu waktu itu Pester Billy Lantang Botak kok Diputer Terus Marah Terus Terus Waktu itu Pester Michael juga Pereok gitu kan Pereokan kok diputer Apain sih Terus Pester apa Jangan begini Saya dengerin Oke Tapi saya masuk lagi Terus pujian Tiba-tiba Saya kan Tiga bulan Namanya Tiga bulan Dengerin Terus kan Beberapa kata Nyantol Oke Lewat Lewat Saya bilang Kita online aja Kereja Oh kamu mau Mulai Diajak Akhirnya Awalnya Sejam kayaknya Pantannya Gatel Tapi lama-lama Saya Dia cari Yang Udah kita ganti Beberapa online Cobain ini Yang gampang Dicernama dia Jadi yang 30 menit Singkat apa Nih Saya dengerin Baru saya mulai Serius Serius Dari situ Udah gak ada Kata cerai Dia juga bisa berubah Anak-anak juga bisa Lebih kompak sama kita Dan Saat itu Itu lagi Mau hancur-hancur Mau membaik gitu Nah itu Pester Michael ajak Kesaksian Saya bilang Saya sedosa ini Sekasari ini Gimana Saya di depan 30 ribu orang Saya hibur Suruh hibur 3 jam Saya bisa Saya akan bikin Ibu-ibu Kelepuk-kelepuk Saya bisa Tapi suruh Dia member Dia takut Waktu bertanggung Terus Mama mertua kan Tipenya Muang kan Kelihatan Sangat Happy virusnya Tinggi ya Mama mertua saya Tiga kali Harus Ini Licombang Terus aksi yang bagus Mama aku takut Nanti aja Nanti aja Nanti aja Nggak Kita itu Harus bisa membeliakan Nama itu Harus Akhirnya Malam itu Jam 9 Saya dirayu Akhirnya mau Saya bilang Oke pastor Besok mau Dari situ Dia bilang Tapi dia naik Atas mimbar itu Bukan naik panggung Kamu habis naik Atas mimbar Harus berubah Harus jaga sikap Jaga kata-kata Tanah apa yang kamu omong Harus tepatin Nggak bisa kayak dulu Perpuluhan Saya perpuluhan Pernyanyi cil 12 kali Sebenarnya Gini Yang punya gereja Jemaat Main scene nya beda Punya gereja Buat gereja Buat memuliakan Nama Tuhan Tempat bagusin Tapi bagi jemaat Aku kasih duit Perpuluhan Atau buah sulung Atau persembah Dipakai buat Kesenangannya pastor Gimana nih Itu ada otak-otak Pikiran manusiawi Bukan cuma Agak Budu-budu gitu Ada Saya yang dulu gitu Apalagi setan Korea Setan Korea itu Memang susah Setan Korea itu Tiga kali banyak pocong Moa bilang gini Pep Dia mau pakai Buat kesenang-senangannya Itu bukan urusan kamu Kamu sekali Udah berikan Kalau dia salah pakai duit Dia salah sama Tuhan Urusan sama Tuhan Udah tutup mata Beri Yang penting Kamu tulus kasih Udah Oh gitu ya Udah Dari situ saya Belajar perpuluhan Dan lain-lain Mulai seneng Oh kasih Tuhan Begini ya rasanya Padahal gak dibalikin Ya tapi kan kerjaan lancar Gitu Tapi Lama-lama Ternyata ini Kayak investasi Oh beneran Saya kasih ini Perpuluhan lancar Kontraknya masuk terus Ini berarti ini bener Kita harus perpuluhan lanjut Saya semangat Dua tahun semangat Tiba-tiba Kayak covid Mulai turun Saya bilang Perpuluhan cicil deh Soalnya ini aja Kita sebulan udah mepet Kalau sampai perpuluhan Kayaknya kita Karena gaji Pegawanya gak bisa Gitu Tapi dia Kominnya hebat Tetap Perpuluhan-perpuluhan Terus Pas dia bilang Kita mulai pelayanan Uang pelayanan Jangan penalia Satu sen Loh maksudnya apa Kan aku yang Atas mimbar Aku yang cuap-cuap Aku yang dapat duit Kamu yang ngurusin Saya dulu awal gitu Persembahan kasihnya Maksudnya Dia bilang itu bukan Kalau kamu niat cari uang Di gereja Jangan pernah mau naik Atas mimbar Oh saya agak Kayak dipukul Palu gitu Di kepalanya Berarti kan saya punya otak Yang mau cari duit lagi nih Secara gak sadar Dari situ Semua PKPK Atau masuk itu Dia semuanya Dia kumpulin Dia bagi ke orang-orang Yang butuh kan Terus saya bilang waktu itu Uang bensin kan gak ada Beb aku mau isi uang bensin Tolong dari uang PKD Kan udah bilang Kita komit sama Tuhan Ini suami Kamu lagi butuh uang bensin aja Gak punya Kamu harus kasih dong Sayang orang-orang lagi butuh duit Bukan orang lain Orang lain minyak Waktu itu Cila Cianjur Atau dimana Yang lagi Banjir apa itu Kirim minyak goreng apa Suami Bensin 300 ribu Gak ada Saya marah-marah Dia bilang Tetap komit Ya komit gitu Saya banyak belajar Dari muat Nah Kasi itu sekarang kita Pelayanan Kita kalau bisa Support orang yang petukan Dia selalu bantu Dan saya juga banyak belajar Kayak dua juga dulu Saya gak bisa ngerti Dua itu apa Terus Sekarang Kayak tadi sempat bilang Dulu sayang Tapi saya dulu gak cinta dia Saya tanpa dia bisa hidup kok Dulu pikir gitu Saya tinggal cari lain Yang mau sama saya banyak kok Dulu mainnya gitu Sekarang Dia pergi ke Korea Waktu itu dua minggu Saya nangis Kangen Jadi aneh Tambah saya Tambah Lebih sensitif Jadi terus Misalkan Dia gak pernah ngajim Saya justru yang nanya Kok gak pernah ngajim Katanya Beb yang kemarin bilang Pingin ditemenin Kan sekali Omong kan Belum tentu dia ingat kan Sekarang dia nemenin Gitu Aku tau kira-kira Kenapa kamu nangis Ketika dia ke Korea Dua minggu Kenapa Takut dia mukanya berubah Dia operasinya yang lain Operasi yang lain Jadi amat Cuman saya juga nangis Karena juga Semakin Kartu kredit Ini Apa itunya juga Tapi baru Merasakan Kanannya itu Baru tahun kemarin Setelah tahun Pas tahun keempat itu Wah Itu dia jauh Dulu kan 24 jam Dia nembel saya Saya syuting Sampai jam 3 pagi Sekarang 10 menit pun Nggak pernah mau nemenin Jadi justru saya yang nanya Nggak mau nemenin Enggak Enggak Udah beba aja sendiri Oh dulu takut Takut kehilangan Sambet orang Sekarang kan udah Udah punya asuransi kan Semua rekening atas nama dia Saya juga kan punya Anak 4 cewek Saya takut Kalau dulu Mungkin saya Sama perempuan Mungkin gampangin Maksudnya Kita memang sama-sama seneng Why not gitu Sekarang Jangan sampai anak saya juga Dikit tukar nama comok Apalagi anaknya perempuan Ya itu yang bikin Ya mungkin Tuhan tahu kan Jadi biar saya Bisa memperbaiki diri sendiri Kok ketawa ya Jadi dari situ Tuhan memberi saya 4 anak Biar bisa mengembalikan diri Oke Sekarang mau tanya sama Moan Jadi kamu dalam sehari Setelah dia telpon ke papa kamu Tiba-tiba kamu besoknya tuh berubah Apa yang membuat Moan berubah? Jadi gak tahu ya Waktu saya doa ke Tuhan Aduh kok Sebenarnya masalah itu kan Gak cuma satu ya Banyak banget Semuanya jadi masalah buat dia Salah taruh barang Salah Tapi saya gak pernah nyalahin dia Saya cuma bilang Tuhan Saya sih sebenarnya Bukannya salah pilih pasangan Karena saya yang milih sendiri Cuman Saya malah bersyukur sama Tuhan Tiba-tiba tuh kayak Waktu pertama kali saya doa Saya nangis Sekujur-kujurnya banget Sekujur-kujurnya Saya nangis Saya gak tahu mau doa apa Gak bisa ngomong Cuman denger kotba Dengar pujian Tuh kayak Udah hati tuh renyuh Cuman Tuhan bilang gini Kamu doa ke aku Cari aku Aku akan berikan kekuatan Disitu saya cuman Jadi setiap hari Waktu itu kan Apakah dia langsung berubah Gak ada Doa langsung berubah tuh gak ada Setiap hari masih denger Dia ngomel Dia salah Saya salah Pokoknya salah Gak sesuai yang dia Di pikirannya Ekspektasinya dia Karena dia perfeksionis Saya dimarahin Tapi saat marahin Masalahnya saya gak boleh Gini ya Cewek kalau udah Kena cowok Nada tinggi Pastinya kita juga Udah pengennya Balas atau Lebih baik Diam kan Buka asem kan Itu gak boleh Ada di depan mata dia Aku kan bilang boleh Aku bilang boleh Aku bilang boleh Ketika kamu yang biayain saya Oh iya Saya bilang gitu Kalau beda Kamu biayain saya semuanya Kamu teker semua anak-anakmu Saya akan nyembah kamu Saya kamu dimarki pun Saya akan diam Tapi selama saya kerja Kerja buat kalian Biayain kalian Dan aku teker kalian semua Saya cuma minta satu Depan anak Atau depan siapapun Nada jangan tinggi Karena saya Misalkan dirumah pun Gak dihargain orang Gimana saya bisa Dihargain di luar Betul Di luar ya diharganya kali Karena mungkin karena arti Tapi Di rumah pun Kayak saya nadanya Ditinggiin Di luar gimana Saya bisa pede Dengan satu saya Saya cuma minta satu itu Tapi ketika Kamu masih belum bisa Biayain saya Tolong Jangan nada tinggi Ketika saya bilang Kamu diem Diem aja 10 menit Setelah itu Kamu Ya itu yang pernah Diling Tapi awal itu Gak nemu Titik tengah Belum kan gak ngerti kan Yang penting Wah kok kayak gini Terus tiba-tiba Dia ngoceh Kayak yaudah Gak apa-apa Kayak hati gak sakit Gak ada perasaan Yaudah kayak Tuhan kasih kekuatan aja Tapi Setiap kali Saya tiap pagi kan Rutin kan Saya doa Saya denger saat teduh Ya pokoknya saya doa Terus Tuhan Cuman ngomong gini Tuhan kasih Kekuatan buat kamu Untuk kamu tuh berubah Oh ya ya Yaudah Aku mulai pelan-pelan berubah Malah Semakin dia Semakin Angernya muncul Semakin tuh kayak Tuhan Ternyata Sakit ya Sakit banget Tapi Tuhan tuh Kayak gini loh Sampai bilang gini Oh ternyata perubahan ini Yang membuat aku naik level Dan Aku bersyukur Ada dia Di sampingku Karena dia Aku bisa berubah Jadi lebih Lebih yang kayak aku Jadi bersyukur Jadi kadang-kadang kita Ngenemuin masalah Masalah apapun ya Mau sama anak Sama suami Kayaknya gak sanggup Masalah ekonomi Kayaknya gak sanggup Waktu kita Serahin itu ke Tuhan Kitanya mau belajar berubah Mindset kita lebih positif Mindset kita lebih ke Tuhan Kita lebih cari Tuhan Dan kita bener-bener Mau berubah Itu tuh kayaknya malah Kita diberi kekuatan Happiness Malah Tanpa sadar Dia juga berubah Jadi sebenernya Perubahan itu terjadi Dari diri kita sendiri Makanya saya semakin marah Dia ketau Ternyata itu alasannya Saya pikir dia ecek saya loh Saya marah-marah Dia Ya Kok ketawa ini orangnya Laki waras apa gak Ternyata dia diberi kekuatan Tapi itu menunjukkan bahwa Sebenernya Kita gak bisa Merubah pasangan kita Ya gak bisa Yang bisa itu merubah diri sendiri Kita bisa merubah diri kita Betul Dan ketika kamu Merubah diri kamu Pasangan kamu melihat Dan kemudian disana Tuhan juga bekerja Melalui firman Tuhan yang denger Cuman asal denger loh Bener Ya awalnya asal denger banget Melalui lagu-lagu penyembahan pujian Yang asal denger juga Asal juga Tapi gak ada yang asal denger ternyata Betul Firman Tuhan ada ngomong gini Firman yang aku berikan Tidak akan pernah kembali Dengan sia-sia Bener Jadi saya Menurut saya Waktu itu Teguran keras Tuhan kasih ke saya Sebenernya Waktu saya Kan Tuhan kasih Istilahnya Tuhan kasih kirbat Untuk kita nangis Aku nangis di depan Tuhan Setelah kita nangisnya selesai Ternyata Tuhan tuh kasih teguran keras Kamu yang harus berubah Jangan menuntut orang lain berubah Jangan menuntut orang sekitar berubah Ketika kamu merasa tidak nyaman di lingkungan atau di situasi kamu Rubahlah dirimu sendiri Sehingga dari perubahan itu Orang lain melihat Dan orang lain diubahkan Hidupnya jadi enak Sebenarnya Kamusnya Tuhan tuh kayak gitu doang Cuma kadang-kadang kita yang ribet Kok dia gak berubah sih Kadang-kadang gitu Lu berubah dulu Baru aku mau berubah Rata-rata orang minta gitu Makanya Jadinya akhirnya berantem Makanya pas Tuhan kasih teguran itu Oh ternyata memang Saya bersyukur Didapetin Obstacle-obstacle ini tuh Untuk saya tuh Lebih kuat dan lebih berubah Iya Keren Yang aku lihat tadi gini loh Sekali lagi Ini supaya para pemirsa Mengerti ya Bahwa Percaraian itu Dibenci loh oleh Tuhan Ini kita gak Menahan kata-katanya Supaya kalian tahu Bahwa Tuhan membenci perceraian Tetapi Tuhan tidak pernah membenci Orang-orang yang bercerai Ini yang mesti kita tahu Bukan berarti Kalau gitu Cerai dong gitu Bukan berarti seperti itu Percaraian atau tidak bercerai Itu adalah suatu pilihan Yang masing-masing orang Di dalam lembaga pernikahan Harus pilih Nah kalau kamu memilih untuk bertahan Ketika suamimu Atau istrimu Misalnya menyakiti kamu Berselingkuh dan yang lain-lain Dan kami rasa Itu adalah kekuatan daripada Tuhan Kalau kamu bisa bertahan Gak pernah bisa mengandalkan diri sendiri Tetapi andalkan firman Tuhan Kalau kamu memang Memegang teguh Firman Tuhan Bahwa Tuhan tidak menginginkan Aku bercerai sampai maut Memisahkan Pegang itu baik-baik Tetapi kalau misalnya Hal-hal yang Kami kadang-kadang bahas itu adalah Kalau terjadi KDRT Ini yang menjadi Satu titik rawan gitu Jangan sampai kemudian korban KDRT Dibilangin Diam dili lah Berdoa lah Ini yang gak boleh gitu Karena Kita juga pernah mendapati Beberapa kasus Sampai orang korban KDRT Terbunuh Dan ini tidak boleh gitu Jadi korban KDRT speak up Dan kamu dibela oleh Tuhan Kamu dilindungi oleh Undang-undang di negara ini Kita tutup dengan couple scheme ya Silahkan nanti jawab dengan cepat Oke Siapa yang paling sering bilang Terserah Mau makan apa Terserah aku kayaknya Tapi aku juga ya Jadi dua-duanya Tapi tetap Sama-sama Jadi misalnya kayak Milih menu gitu Terserah Aku terserah Terserah Akhirnya tetap Dia yang ambil keputusan Siapa yang suka Molor jamnya Karena orang Indonesia nih Cewek kan Make up dulu Ini-ini Blah-blah-blah Kalau di Korea Itu on time ya Harus on time Oke Dulu saya awal janjian Sama member saya Member kita Itu Misalnya jam dua Mereka datang jam pas Saya marah-marah awal Tapi ya Setelah saya hidup Ya bertahun-tahun Di Indonesia Kadang-kadang Saya juga melakukan itu Sudah kena virus Siapa yang lebih suka manja Saya Dulu Sekarang saya Siapa yang lebih rapi Dia Gue tau deh ini deh Tau dari mana Ya tau deh Dia udah berapa kali Gini 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 Siapa yang Yang suka Lebih suka Moody Moody Moodoo Saya Moot swing Mood swing Iya Moot swing Jadi karena mungkin Kerjaan di luar Kan tidak bisa Mood-mood Jadi Misalkan Sehari Misalkan dari Jam 6 Sampai jam 2 pagi Jam 6 pagi Sampai jam 2 pagi kan hampir 20 jam lah ya, 20 jam kerja harus senyum terus, omong terus menjaga keprofesionalan ketika sampai rumah kalau sensitif, diganggu dikit kayaknya ininya cepat musuh menarik kehidupan kalian, sangat unik sekali 4 anak ya yang sekarang kalian di dalam rumah kalian ada siapa aja anak-anaknya? Pertama Chloe, Zoe Kimora, Kaira dan Kaira, oke puji Tuhan menjaga anak-anak ini baik-baik karena Tuhan punya rencana buat sedangkan mereka walaupun mereka, terutama dua orang anak yang pertama ya dilahirkan dalam suatu keluarga yang broken tapi di mata Tuhan gak ada loh, anak broken home gak ada, dan di mata Tuhan juga gak ada yang maaf kata dunia mungkin bisa mempulih mereka dengan mengatakan ini anak haram ataupun apapun juga, tau gak di Alkitab gak pernah ada tertulis nama anak haram, iya betul Tuhan punya rencana buat amin thank you so much thank you so much thank you kamsah hamidah kamsah hamidah satu kalimat boleh satu hal jadi kadang-kadang kayak saya Kristen baru gitu kita percaya Tuhan pasti diberkati kita pasti nyantolnya gitu pak bakal tambahin uang kita tapi kita makin tegas sama Tuhan uang kita makin tipis loh bukan karena Tuhan mengambil duit enggak karena kita harapannya kan pengen duit-duit duit-duit karena kayak kita baru kemarin juga ngalamin bener-bener dihabisin lagi karena kita gak ngerti kata berserah kita omongnya berserah jadi di luar sana kan pasti ada yang lagi maesalah finance atau hubungan suami istri kayak kita pasti kadang-kadang marah kok udah doa doa tiap hari udah pelayanan makin dekat sama Tuhan tetap hutang kita banyak masalah tetap ada banyak banget itu kita juga masih ngalamin kemarin uang cash kita habisin kita semua aset juga harus jual juga sampai sekolah anak harus putus juga kita ngalamin jadi uang kita masuk banyak tapi tetap ngalamin itu bukan karena kita percaya Tuhan terus kita bakal dienakin jadi gak harus semuanya gampang iya jadi jangan sampai Kristen baru kayak saya kalau Kristen udah kuat saya gak khawatir tapi jangan sampai dikasih diizinkan cobaan itu terus kamu kecewa sama Tuhan terus kamu tinggalin jangan itu aja sih soalnya kalau hubungan suami istri mungkin manusia-manusia ini kan sama Tuhan jadi jangan sampai give up karena saya aja kemarin bener-bener mau give up masih dikuatkan sama istri soalnya kan uang kan sangat sensitif iya setuju bagi Kristen baru malah Tuhan campur tangan yes tapi ketika kita belajar kata berserat Tuhan bukan balikin uangnya tapi kasih solusinya satu persatu jadi itu saya yang kemarin baru dua bulan ini ngalamin jadi jangan sampai teman-teman di luar sana masalah gak belum selesai uang masalah ada terus menyerah ya aku give up lebih baik dunia cari uang jual narkoba bisa aja lebih gampang tapi bukan itu solusinya jangan sampai bukan itu yang menjadi kehendak Tuhan karena ternyata Tuhan punya rencana dibalik semua pencobaan atau ujian yang sedang kita alami oke thank you so much thank you so much thank you so much salam dan amin 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 juhi Tuhan pemirsa ada doa yang sudah terjawab shalom terima kasih atas dukungan doanya saya sempat dituduh mandul oleh keluarga besar karena sudah 12 tahun menikah tapi belum punya keturunan padahal tes kesehatan saya dan suami tidak ada masalah tapi puji Tuhan ketika kami berdua sepakat untuk berserah Tuhan segera menjawab doa kami sekarang kehamilan saya masuk ke bulan ketujuh doakan kami selalu sehat dalam perlindungan Tuhan amin wow puji Tuhan hebat puji Tuhan kami ikut senang mendengarnya dan kami berdoa anak ini akan dilahirkan dalam keadaan yang sehat tidak kekurangan apapun juga semua kebutuhan dipenuhi oleh Tuhan dan kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat anak ini dan juga buat ibu sekeluarga pemirsa kalau masih ada diantara pemirsa memerlukan bantuan doa atau counseling hubungi kami di nomor yang tertera atau melalui email ke doa at anugerah.net 2 Korintus pasal 12 ayat 9 saya akan tutup dengan satu firman Tuhan singkat ini ya tetapi jawab Tuhan kepadaku cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku dari apa yang tadi kita bincangkan hari ini kita gak melihat bahwa cuman kehidupan itu glamour gitu ya tetapi juga ada pergumulan-pergumulan kemungkinan besar diantara kalian juga pasti akan ada pergumulan tetapi satu hal tadi itu ya ada satu hal yang diangkat kedewasan seseorang itu ketika mengalami ujian keuangan ini yang saya lihat dalam kehidupan sehari-hari kenapa demikian? karena keuangan itu menjadi sesuatu yang sangat vital dalam kehidupan memang betul uang bukan segala-galanya tetapi segala-galanya ternyata diperlukan uang gitu makanya bagi beberapa pemirsa sekalian salah satu penyerahan total kepada Tuhan buktinya itu adalah ketika kamu menyerahkan keuanganmu kepada Tuhan tadi ada kata-kata mereka juga rajin memberikan persepuluhan dan sebagai hamba Tuhan saya juga tahu bahwa itu menunjukkan bagaimana kedewasan seseorang ketika mereka menyerahkan kembali kepada Tuhan apakah dalam bentuk persepuluhan atau apapun namanya dan percayalah bahwa Tuhan gak akan pernah melupakan kalian ya termasuk kalian dalam kelemahan yang kalian sedang hadapi pada saat ini kekurangan atau tantangan berat percaya bahwa di dalam kelemahan kalian Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan kita berdoa yuk terima kasih Tuhan untuk Li dan juga untuk Moa terima kasih untuk anak-anak mereka terima kasih untuk hal-hal yang sudah engkau percayakan kepada mereka dan kami tahu bahwa engkau sedang bekerja untuk mendatangkan kebaikan terima kasih Tuhan biarlah hidup mereka terus engkau pakai dan bahkan di tengah-tengah banyak orang yang tidak percaya dengan mereka banyak orang-orang yang mungkin juga mencibir mereka mereka terus akan menjadi pembuktian bahwa engkau tidak pernah meninggalkan mereka terima kasih untuk para pemirsa sekalian Tuhan kami berdoa kiranya ketika ada orang-orang yang lemah ketika ada keluarga yang lagi goyah atau keuangan yang goyah kesehatan yang goyah kami minta biarlah Tuhan anak-anakmu memutuskan untuk tidak meninggal dengan engkau diberkatilah kalian semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin amin alhamdulillah puji Tuhan pemirsa kalau anda diberkati melalui tayangan kita hari ini sharekan ulang link ini supaya lebih banyak orang bisa diberkati see you next week hanya di Good News Program thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati